KABAR BAIK UNTUK PERSIJA Kabar baik untuk Persija, 3 pemain timnas Indonesia gabung latihan. Jelang pekan ke-8 BRI Liga 1, Persija Jakarta mendapatkan kabar baik, di mana klub asuhan Carlos Pena tersebut, dipastikan akan diperkuat oleh 3 pemain berlabel timnas Indonesia, pada pekan ke-8 nantinya, di mana macam kemayoran akan menghadapi tuan rumah PSIS Semarang, pada pekan ke-8 Liga 1, sehingga, tambahan pemain berlabel timnas Indonesia, akan menjadi modal penting, bagi Persija meraih poin penuh. 3 pemain berlabel timnas Indonesia yang akan bergabung dengan Persija, ialah Riki Rido, Witan Sulaiman dan M Ferrari, 3 pemain tersebut menjadi 3 pemain Persija, yang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia, pada bulan Oktober, dari 3 nama di atas, hanya M Ferrari saja yang tidak mendapatkan menit bermain pada kualifikasi Piala Dunia Ronde ketiga kemarin. 3 pemain di atas kemungkinan besar akan diboyong langsung oleh Carlos Pena, untuk menghadapi PSIS Semarang, mengingat Persija Jakarta memang sangat membutuhkan kemenangan, pada pekan ini, demi bisa memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen sementara, terlebih, 3 pemain tersebut ialah pemain utama dalam skuad Persija, dari awal musim ini. Laga PSIS Semarang versus Persija sendiri, akan dimainkan malam besok, tepatnya, pada tanggal 17 Oktober tahun 2024, dan akan kick off, pada jam 19 waktu Indonesia Barat, di klasemen sementara, Persija sedikit lebih unggul dari tuan rumah PSIS Semarang, di mana Mahesa Jenar, berada di urutan ke-14 dengan 7 poin, sedangkan Persija berada di urutan ke-8 dengan 9 poin saja.